Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Masuk ke pertanyaan The Brondol adalah Bicara tentang bagaimana merubah Sebuah pupuk dari tunggal ke NPK Pak Pendi Atau kebalikannya Nah di sore hari yang berbagai ini Jenkan The Brondol menjelaskan Mungkin video ini penjelasannya Sudah ada di sebagian video yang lain Tapi tidak ada salahnya ketika saya menjelaskan Kembali lagi bicara tentang Kestaraan unsur hera itu sendiri Karena memupuk kelapa sawit Sebenarnya adalah bukan memupuk secara Keseluruhan dari pupuk itu sendiri Tapi adalah berapa banyak Unsur yang Diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita Sebagai contoh Misalnya kita mau memupuk urea Misalnya pakai urea Satu kilogram Atau setara dengan seribu gram Seribu gram Maka kandungan dalam urea ini Sebenarnya kita adalah memupuk nitrogen Sebanyak 460 gram Karena ini dihasilkan dari 46% Dikalikan seribu gram Jadi yang kita berikan itu sebenarnya Memupuknya adalah nitrogennya adalah 460 gram Sehingga kita harus mengetahui Berapa sih kadarnya Kemudian yang dipupukkan itu pupuk apa Sehingga jangan sampai kita memupuknya itu Dobel-dobel Sudah pakai NPK 12, 12, 17, 2 Misalnya ditambah dengan urea Sehingga beberapa kasus yang dilaporkan Kepada Ante Brunel pada hari ini Banyak sekali Bapak yang disaya Bapak namanya Pelepah yang patah-patah Atau sengkelis secara alami Kenapa? Karena ketidakseimbangan Antara nitrogen dan kalium Yang diserap oleh tanaman kelapa sawit kita Yang diberikan tanaman kelapa sawit kita Tidak seimbang Kalau kita memahami Dalam pemupukan kelapa sawit sendiri Bahwa nitrogen dan kalium adalah 11, 12 Tidak boleh terlalu jauh bedanya Sehingga yang sering terjadi Saya sudah pakai NPK Tapi tak tambah urea Pak Pendi Nah NPKnya sudah 13, 8, 27, 4 Misalnya Tak tambah urea lagi Nah pertanyaan ditambah KCL enggak? Ternyata tidak Sudah NPKnya sedikit saja Ureanya banyak Dan tidak ada penambahan KCL Inilah yang menyebabkan Sering terjadi patah pelepah Atau sengkeh alami Pada tanaman kelapa sawit Yang bermula dari ketidaktahuan kita Sebenarnya memupuk kelapa sawit itu Memberikan apa sih? Sehingga Di sore hari yang berbahagia ini Ijinkan Tepernyata akan menjelaskan secara pelan-pelan Karena ada yang protes Bapak ini kalau menerangkan Bapak-bapak terbanget Saya seorang pemula Oke saya akan jelaskan secara rinci Seperti ini Sebagai contoh Kita memiliki Urea Rekomendasi adalah 2,5 kg Per pokok per tahunnya Dimana kadar Urea Kadar Urea itu adalah 46% nitrogen Sehingga Sebenarnya Ketika 2,5 kg Per pokok per tahun Kita sebenarnya Memupuk Urea itu adalah 46% Dikalikan dengan dosisnya Itu Atau 2,5 kg Atau setara dengan 2.500 gram Kalau kita kalikan 46% Dikalikan 2,5 kg Maka setaranya Sebenarnya Kita memberikan Unsur harian nitrogen Kepada tanaman kelapa sawit kita Adalah 1.150 gram Angkanya cukup besar Maka inilah yang menyebabkan The Brownell selalu mengatakan Kalau kita menggunakan Pupuk organik Yang Apa namanya Pupuk organik Yang kadarnya Cuma 5% saja Pak Wendy Nitrogen itu sudah besar banget ya Maka pupuk organiknya Juga harus banyak Untuk bisa menyeimbangkan Jumlah nitrogen yang ada Walaupun Faktor kehilangan dari Urea Misalnya Juga tetap ada Tetap ada Dan cukup besar Sebenarnya Sehingga Saya ulangi lagi Ketika kita punya Dosis 2,5 kg Dengan kadar Nitrogen pada Urea Dalam 46% Nitrogen Maka nitrogen yang diberikan Setahun tanaman kelapa sawit kita Adalah sejumlah 1.150 gram Kemudian Ketika para petani Dan para plantar semuanya Mau mencoba Merubahnya Mau merubah dari Urea ini Bisa ke ZAK Atau Setaranya dengan NPK yang saya miliki Berapa Sebagai contoh NPK 12, 12, 17, 2 Ini adalah Biasanya digunakan Untuk tanaman Belum menghasilkan Dimana kadar 12% itu adalah Yang pertama adalah 12% nitrogen Ini yang harus kita ingat Angka yang pertama itu adalah Nitrogen P2O5 K2O Dan MGO Nah Ketika 1.150 gram ini 1.150 gram ini Kalau terubah jadi NPK Tapi adalah 100 per 12 Kok bisa Pak Wendy 100 per 12 Itu mengindikasikan Seberapa banyak Pupuk yang diberikan Ketika Kadarnya Adalah 12% Maka Cara menghitungnya adalah 100 per 12 Dikalikan Yang ada Nitrogen yang diberikan Maka totalnya adalah 9.583 Eh sorry Ini bukan kilogram Tapi gram Maka angkanya adalah 9.583 gram Ketika kita menghitung Kestaraan antara Urean dan NPK 12, 12, 17, 2 Loh Banyak banget Apa ini Ini kan contoh Ini kan contoh Kalau misalnya Menggunakan ini Maka Ketika kita menggunakan Sebenarnya penggunaan NPK Kita ngomrolin NPK Kita ganti Menggunakan 13, 8, 27, 4 Pun angkanya adalah Sekitar 8,5 8,9 Sampai 9,5 Empatan Jadi memang Apa ya Cukup besar Kalau kita menghitung Setaranya Namun kok NPK yang diberikan Kok gak sebegitu banyak Ingat Bahwa Urean diberikan 2,5 kilo Ada faktor hilangnya Sementara Slow Release dari NPK Apalagi NPK Berbawa-bawa Liat Yang relatif Sedikit mengalami Penguapan Ingat Sedikit mengalami Penguatan Atau Adanya efisiensi Di dalamnya Sebagai contoh Nitrogen Oke Untuk Menebalkan kembali Kita pakai Contohnya adalah Kalium Misalnya Kita punya Rekomendasi Adalah KCL sebanyak 3 kg 3 kg Dengan kadar K2O 60% K2O Ketika 66% K2O Yang dikandung Yang terkandung Dalam KCL Kalau 3 kg Berapa sih Sebenarnya Maka K2O Yang dipupukan Adalah 60% Dikalikan 3 kg Atau Setara 3000 gram Ini Maka Ada 1800 gram K2O Yang diberikan Kepada tanaman Kelapa Sawit Kita Per pokok Pertahunya Kalau seandainya Rekomendasi Yang disampaikan Pak Pendi Selalu mengatakan 138 274 Untuk tanaman Yang sudah panen Maka Setaranya berapa Pak Pendi Maka kita akan menghitung Maka NPK Ketika 138 27 Ini Ingat Kembali lagi Angka pertama Adalah Nitrogen Angka kedua P2O5 Angka ketiga Adalah K2O Dan angka keempat Adalah MGO Ini yang sudah Di beberapa video Untuk menurut saya jelaskan Ketika 1800 K2O Ini NPK nya berapa Kembali lagi Angka yang ketiga K2O Maka NPK nya adalah 100 Per 27 Ingat 100 Per 27 Kali 1800 Gram Maka Ketemu 6,67 Atau setara 7 Kilogram Itu 13 8 27 4 Pak Wendy Ini ada juga yang nanya Ini mungkin Mahasiswa yang sudah Kelas akhir ya Yang sudah Banyak Tanya Apakah Setara unsur ini Selalu benar Sama hasilnya Di lapangan Jawabannya adalah Tidak Sangat faktor 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 yang Mempengaruhi Penyerapan unsur Hada Pasti akan Banyak sekali Namun Kita Secara Teoritis Di Perhitungan Unsur Hada Ini adalah Jawabannya Walaupun Secara Apa ya Secara Perhitungan Secara Matang Itu Di lapangan Sangat Banyak Faktor Faktor Yang mempengaruhi Keduanya Misalnya Urea Apakah Urea itu Ketika Urea di pupuk Siang hari Faktor kehilangan Cukup banyak Begitu juga 12 12 17 2 Yang diberikan Siang hari Mesti Akan ada Penguapan Walaupun Tidak Sebanyak Urea Ataupun Z A misalnya Dan Yang kedua Di dalam Perubahan Ini Yang paling penting Adalah Apakah Sama Z A 21% Nitrogen Mau diganti Dengan 12 17 Jawabannya Tidak Sama Tidak Sama Karena Urea Z A itu Ada 21% Nitrogen Dan Ada 24% Sulfurnya Di NPK Tidak Ada Jadi Kesimpulannya Bingung Kesimpulannya Adalah Bahwa Kestaraan Unsur hara Ini Adalah Digunakan Sebagai Pendekatan Yang Ketika Kita Mau Merubah Dari Dari Pupuk A Ke Pupuk B Tanpa Meninggalkan Jumlah Unsur hara Yang Diberikan Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Adalah Memupuk Kelapa Sawit Sama Dengan Memberikan Sejumlah Unsur Hara Kepada Tanaman Kelapa Sawit Kita Sejumlah Unsur Bukan Pada Segepok Kenapa Ini Perlu Saya Sampaikan Bahwa Ketika Bapak Ibu Membeli Pupuk Yang Kada Luarsa Atau Di Luar Masa Edarnya Maka Kerugian Kita Besar Mas Kerugian Kita Besar Kenapa Kita Kehilangan 46% Nitrogen Dari Urea Saja Di Luar Masa Edar Misalnya 36% Atau Kehilangan Setara 10% Saja Maka Kita Bisa Menghitung Disini Nitrogen Sama Dengan 36% 100% Kali 2,5 Kilogram Kita Perhitung Nah Ini Hilang Tidak Belum Saya Ambilkan HP Satunya Karena Jangan Sampai Kita Menghitung Melakukan Perhitungan Unsur Hara Ini Sampai Menggunakan Pupuk-pupuk Yang Memiliki Apa Namanya Memiliki Kadar Yang Tidak Sesuai Sebagai Contoh Adalah 36% Dikalikan 2,500 Dibagi 100 Maka Cuma 900 gram Ini 900 gram Saja Dibandingkan Dengan Ini 900 gram Kan Kecil Papa 100 Tapi Kalau Kita Konversi 10% Maka Kalau Menggunakan NPK 12 12 17 2 Maka Angkanya Cukup Besar NPK Setaranya Yang Hilang Adalah Ini Misalnya 900 900 Dikurangi 1150 Ada 250 gram Dikalikan 250 250 Gram Ini 100 Per 12 100 Per 12 Kali 250 2 Kilo 2 Kilo NPK Jadi Memang Kalau Bisa Menggunakan Pupuk Yang Tidak Di Luar Masa Edar Akan Jauh Lebih Baik Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Belum Ganti Baju Karena Pulang Dari Kantor Ada Pertanyaan Yang Sangat Menarik Untuk Kita Bahas Perkaitan Dengan Perhitungan Ketika Mengganti Pupuk A Pupuk Tunggal Menjadi Pupuk NPK Terima Kasih Salam Hangat Buat Keluarga Anda Di Rumah Dan Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Dan Mendekat Kita Dengan Kesehatan Dan Ilmu Pengetahuan Yang Bermanfaat Bagi Semuanya Terima Kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh